Bismillahirrahmanirrahim Al-An'an, Wal-Kahfi dan Surat Al-Kahfi Wal-Toha dan Surat Toha Wal-Yasin dan Surat Yasin Wa'inlah takdir kalau engkau tak mampu membaca itu semua Surat Al-An'an, Kahfi, Toha dan Yasin Fasurata Yasin, maka bacalah Surat Yasin Wadduqona dan Surat Al-Dukon Wa'aliflamim As-Sajadah dan Aliflamim As-Sajadah Wasuratan Mulki dan Surat Al-Muluk Walatadak dan janganlah engkau meninggalkan Kiro'atahadih surati membaca surat-surat ini Filailatir Jum'ati di malam Jum'at Mulai malam Jum'at dianjurkan Surat-surat tadi itu Al-An'an, Al-Kahfi, Toha, Yasin Jangan ditinggalkan Tidak mampu Paling tidak yang di bawahnya levelnya Yasin, Al-Dukon, Aliflamim As-Sajadah Surat Al-Muluk Ini level setelahnya Mulai dari malam Jum'at Fafiha di dalam surat-surat tadi Fafiha di Fafdun ada keutamaan Kadhirun yang banyak Waman dan barang siapa Lam Yohsin yang tak pampu Zalika untuk mengamalkannya Tidak bisa juga Surat Yasin, Surat Du'on, Aliflamim As-Sajadah Surat Al-Muluk Maka hendaklah dia memperbanyak Memperbanyak surat al-iflas Tidak mampu juga surat-surat tadi itu Mau tak mau dia luangkan lagi yang lain Cari apa Baca surat al-iflas sebanyak-banyaknya Diulang-ulang Dimulai malam Jumat sampai besoknya hari Jumat Yang kedua Berbanyak sholawat pada Nabi Berbanyak sholawat kepada Rasulullah S.A.W Hadirin Bapak Ibu yang diberikan Allah Surat-surat tadi yang dianjurkan dibaca Itu memang diarahkan, dianjurkan di dalam banyak hadis Siapa yang membaca surat kahfi malam Jumat Itu ada Nur Jahaya Hidayah Terkait langsung Bukan hanya itu Dosa dia diampuni oleh Allah sampai Jumat setelahnya Ditambah 3 hari 10 hari dosa diampuni Kalau malam itu dia baca surat al-kahfi 70 ribu malaikat akan mendoakan ampunan untuk dia sampai pagi hari 70 ribu malaikat Dia akan dijaga dari penyakit-penyakit bahaya Entah itu penyakit yang berasal dari perut yang berbahaya Itu sampai banyak yang mati Penyakit jodam Lepra Penyakit apapun Dan Wakil Nabi Dajjal Dan dia dilindungi dari fitnahnya Dajjal Ini yang baca surat al-kahfi hari Atau siangnya Jumat Terutama malam Jumat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Layakorau ahlul jannatimin al-qur'an Illa yasin wa toha Ahli surga itu tak membaca di surga itu surat-surat apapun dari al-qur'an Kecuali surat yasin dan surat toha Jadi kalau di dunia ini Terutama hari Jumat Diberi anugerah meluangkan waktu Baca yasin, baca toha Itu macam penduduk ahli surga yang sedang numpang di dunia Ya Rasa-rasa surga sudah Allah beri dulu Karena surat itu yang memang nanti dibaca oleh penduduk surga Di dalam surga Siapa yang dimudahkan Allah Dia cinta sering baca surat toha Maka Allah akan mudahkan dia untuk bangun surat tahajud Dan Allah akan kuat dia cinta dengan amal kebaikan Surat toha khaitannya luar biasa Siapa yang selalu jaga surat yasin Maka agamanya akan dikuatkan oleh Allah Nabi SAW juga bersabda Siapa yang membaca surat alif lamim sajadah Siapa yang membaca surat alif lamim sajadah Alif lamim sajadah Maka Allah akan beri pahala pada dia Seolah-olah dia menghidupkan malam laylatul kodam Siapa yang membaca surat alif lamim sajadah Allah akan beri kepada dia Tauhid yang kuat Dan keyakinan yang selamat Tauhid akidah dia dijaga Allah Siapa yang membaca surat alif lamim sajadah Malam jumat Atau siangnya hari jumat Allah akan bangunkan untuk dia Satu rumah di dalam surat Siapa yang membaca surat al-muluh Allah akan berbanyak kebaikan dunia dia Kebaikan akhirat dia Dan Allah akan berbanyak kebaikan-kebaikan Untuk dia dunia sampai akhirat Ini diantara Fadilah-fadilah surat itu Banyak lagi Itu dalam kitab At-Talil banyak Fadilah Quran Yang ditulis Maulah Nazakariya Al-Kandahlawi Di bab fadilah Quran Bab belakang Nah itu termasuk Fadilah surat bukon Yasin Alif lamim sajadah Itu beliau tulis Sebenarnya satu fadilah Satu hadis cukup Tapi kadang kita perlu dorongan Maka Baca surat ini penting Bapak ibu Terutama Ada Hadis yang cukup panjang Bagi para penghafal Quran Ini penting Satri-satri Tahkis Bukan anak-anak Yang udah berumur Sedina Ali Bin Abi Tolim Datang pada Nabi Susah ngafal Kalau sudah ngafal Sering lupa Mudah lupa Maka Nabi katakan Kalau engkau di malam Jumat Bangunlah Kemudian Solatlah Empat rokaan Setelah solat Empat rokaan Baca itu Surat-surat ini Urutannya Surat Yasin Ad-Duhun Alif Alif Al-Muluk Baca itu Selepasnya Anda baca doa Yang kurang lebih Isinya satu halaman Satu halaman lebih Kalau ingin tahu Riwayat ini Buka kitab Fadilah amal Yang ditulis Maulana Zakaria Al-Kandahlawi Disana Bafadilah Solat Eh Fadilah solat Fadilah Quran Cari disitu Diamalkan Disampaikan Disini pun Tidak akan hafal Karena dia ada Surat-surat khusus Tadi yang empat Dengan solat Yang dibuat Malam Jumat Kemudian Ada doa yang khusus Kalau yang memang Pengen untuk Ngamalkan Cari kitab Fadilah amal Yang ditulis Maulana Zakaria Al-Kandahlawi Buka Bafadilah Al-Quran Cari Bafadilah Paling akhir Disitu ada Amal yang Nabi ajarkan Untuk mudah Hafal Quran Dan kalaupun Hafal Tidak mudah hilang Kata Nabi Amalkan Satu Jumat Dua Jumat Tiga Jumat Empat Jumat Lima Jumat Berturut-turut Terutama ganjil Jangan tertinggal Jumat ini Dibuat Jumat depan Enggak Empat Lima Enam Yang ganjil Maka nanti Dia akan Merasakan Faedahnya Kami dulu Amal-amal Begini Kami Sitiqomahkan Buat Terutama Di pesantren Dan memang Kalau sudah Nabi Nyampaikan Itu Ya itulah Fakta yang ada Akan mudah Menjaukan Enggak Tidak Mampu Mungkin Surat Tidak Hafal Pas Bola Kondisi Tidak 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 Sesuah Tidak Bagaimana Dia Tidak Baca Quran Berbanyak Surat Al-ikhlas Di hari Jumat Berbanyak Dan yang kedua Berbanyak Membaca Salawan Minimal Dikatakan Banyak Itu Berapa Al-Winai Satu Orang Ulama Besar Bila Mengatakan Paling Sedikitnya Banyak Yang Dimaksud Perbanyaklah Salawan Pada Nabi Hari Jumat Paling Sedikitnya Banyak Itu Kata Beliau Adalah Minimalnya Kalau ingin Dikatakan Banyak Untuk Salawan Hari Jumat 300 Kali Malam Hari 300 Kali Siang Hari Itu Minimal Mengamalkan Yang Namanya Banyak Kalau Lebih Dari Itu Tentu Jauh Lebih Luar Biasa Sebenarnya 300 Kali Itu Berapalah Waktu Yang Diluangkan Tidak Terlalu Banyak Bapak Ibu Itu Hanya Sedikit Saja Perbanyak Amal Terutama Di Hari Jumat Ini Jumat 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 Jumat